Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua ya sobatku Ya di kesempatan kali ini kita akan sharing lagi sobatku Berbagi pengalaman Masih diseputar mesin GX ya Ini tepatnya mesin GX120 Ya disini kendalanya dia punya statnya ya Ataupun engkolnya ini Nah itu tiba-tiba ngejam ya sobatku Ketika ditarik itu berat Nah dan tidak bisa disetat ya Intinya seperti itu Kita boleh tarik Keras ya sobatku Ya untuk indikasi seperti ini Biasanya disebabkan oleh dia punya Karburatornya ya yang bermasalah Dia punya jarum pelampungnya bocor Sehingga dia punya minyaknya Ataupun petrolnya dia masuk ke ruang bakar Hal ini bisa terjadi ketika mesin Tidak dalam keadaan TMA Ataupun top kompresi Sehingga salah satu daripada wallnya Ataupun clapnya ini khususnya Untuk yang clap in ya Nah itu dalam keadaan membuka Sehingga pada waktu minyak overflow Dia akan masuk ke dalam ruang bakar ya sobatku Oke lanjut Untuk mengatasi permasalahan seperti ini ya Kita cukup membuka Dia punya businya ya sobatku Kita buka businya dulu Kita start-start keluarkan dia punya minyaknya ya Ataupun petrolnya Kemudian baru kita lanjutkan Membuka dia punya karburator Pastikan apa yang menyebabkan terjadinya Minyak itu overflow ataupun bocor ya sobatku Oke untuk lebih jelasnya Langsung saja kita ke pembongkaran ya sobatku Aduh kita lihat bersama-sama ya Ya sudah basah ini kita Kalau ini start masuk moncot ya sobatku Mesti kita start dulu Aduh 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 moncot ya Ini dia punya karburatornya ya Saya sudah buka ya sobatku ini Dia yang menyebabkan banjir ya Banjir dan masuk ke ruang bakar sana Nah ini kita sekarang buka dulu Apakah ada Ini biasanya disebabkan karena adanya kotoran ya sobatku Ya dia punya jarumnya itu terganjal kotoran ya Kita buka dulu Nah biasanya hitunya terbo ganjir kotoran ya sobatku ini Kita cek dulu apakah ada Kotoran atau tidak Waduh itu ya tuh Kedalam itu ada Ah tak nampak ya Kita cungkil saja sobatku Cek macam rumput ya Aduh ini Nah ini Itu ya Aduh Tak nampak Ya ini dia nih Ini Ini Ya seri rumput ya Kecil ya sobatku tuh Hmm Hmm Ini yang mengganjal jarumnya ya Sehingga Dia Dia Tak ini rembes juga ya sobatku ya Tidak rapat menutupnya Nah ini jadi penyakitnya sudah ketemu ini Dia jarumnya ini Jarum pelampungnya ini keganjal ya Nah dekat sininya dia keganjal Jadi dia tidak main secara sempurna sobatku Menutupnya tidak Rapat ya Oke kita langsung Tinggal bersihkan ini Kemudian pasang kembali Kemudian kita pasang kembali ya sobatku Oke Setelah kita sudah lakukan Pencucian karburator ya Sepatunya lebih kurangnya seperti ini Kita sembur-sembur pakai angin ya Ini apa pastikan semua lubang tak ada yang tersumpat ya sobatku Nah sekalian dia punya pilot jetnya sekali Sudah alang-alang dibuka karburatornya ya Ini pastikan dia punya di lubangnya kecil itu Dia tembus sampai ke yang lubang sini ya sobatku Itu kita bisa Apa pakai dawe kabel yang lembut itu Oke kita pasang dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton